Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Warga desa Cikareo, kejamatan Soler, Kabupaten Tangrang, Banten resah dengan kawanan monyet berkeliaran di pemukiman. Monyet liar ini mencuri makanan, merusak atap rumah, dan mengganggu anak-anak yang telah bermain di lingkungan pemukiman. Ruangan SD negeri Cikareo ini jadi serang monyet lantaran siswa belajar daring. Monyet yang diduga berasal dari hutan lindung Soler sudah 8 bulan berkeliaran. Diduga kehabisan makanan mereka keluar dari habitatnya. Merusakan aja ya, karena ke atas pada mocor, sampai tenang air mamah juga nih pada patah, jadinya pada mocor. Sekarang ada lima, itu kan lihat geranak tuh yang satu-satu. Itu rusak mas, telur, ayam gitu. Mobil saya juga yang depan tuh kemarin apa? Cikareo. Ambil? Warga berusaha menangkap monyet liar dengan cara memberikan makanan berupa pisang dan kacang. Warga berharap petugas BPBD Kabupaten Tangrang bisa mengevakuasi hewan ini dari pemukiman. Pemirsa kisah miris terjadi di bulan Ramadan. Kasus prostitusi satu keluarga terjadi di Majal Lengka, Jawa Barat. Suami menawarkan istrinya ke pria hidung belang, sementara sang istri menjual adiknya juga ke pria hidung belang. Prostitusi satu keluarga ini pun viral di media sosial. Pemirsa selain kasus prostitusi online satu keluarga, selama 45 menit ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita kriminal pilihan lainnya. Bersama saya, Bernadette Ginting. Pemirsa kita awali realita hari ini dari Jakarta menjadi tempat prostitusi anak di bawah umur. Satu hotel di kawasan Tebet Jakarta Selatan ditutup dan cabut izin usahanya. Beberapa waktu lalu, polisi juga menggerebek hotel ini dan mendapati belasan gadis remaja bersama para pria hidung belang. Hotel yang berada di Jalan Tebet Barat dalam 10, Tebet Jakarta Selatan ini, disegel oleh aparat Satuan Polisi Pamwong Praja. Setelah disegel, hotel ini dilarang berkegiatan usaha apapun dan dicabut izin usahanya. Penutupan ini lantaran ditemukan pelanggaran peraturan daerah dan adanya praktek prostitusi gadis di bawah umur. Petugas juga memeriksa seluruh kamar dan mendapati satu kamar yang dihuni satu perempuan muda. Namun, pihak hotel mengklaim perempuan itu hanyalah tamu biasa. Bahwa tempat ini, ya mohon maaf, kedapatan diduga, diduga adanya praktek prostitusi di bawah anak-anak di bawah umur. Untuk kegiatan penutupan hari ini, kita lakukan secara permanen. Secara permanen bahwa tidak ada, mulai hari ini, detik ini, tidak ada usaha apapun di lokasi ini. Sebelumnya, tempat ini pernah digerebek aparat Polda Metro Jaya terkait prostitusi online. Polisi mendapati 15 perempuan yang mayoritas masih di bawah umur. Selain itu juga didapati sejumlah pria hidung belang yang diduga akan dan sudah berkencan dengan gadis remaja ini. Karena ditemukannya alat kontrasepsi dan uang tunai. Prostitusi online yang melibatkan keluarga terbongkar di Majalengka, Jawa Barat. Seorang suami tega menjual istrinya sendiri di media sosial untuk berkencan. Namun tidak sampai di situ pemirsa, sang istri ternyata juga menawarkan adik kandungnya yang masih SMA ke pria hidung belang. Hari, keluarga Suka Haji Majalengka ini ditangkap polisi karena menjual istrinya sendiri bernama Pipi di media sosial untuk berkencan. Namun yang mengejutkan, sang istri yang seharusnya adalah korban justru diketahui juga sama saja dengan suaminya. Pipi tega menjual adik kandungnya yang masih di bawah umur ke pria hidung belang dengan tarif 400 hingga 700 ribu rupiah. Pasangan suami istri ini menyalahkan pandemi COVID-19 yang membuat ekonomi mereka terpuruk dan tidak punya cara lain untuk menyambung hidup keluarga. Jadi para pelanggan di Kelabui tidak tahu bahwa korban adalah anak. Namun setelah kami amankan, kami melakukan pemeriksaan, ternyata korban ini adalah anak. Dan si tersangka sendiri menyadari bahwa adik kandungnya itu sendiri statusnya masih anak. Kaitan dengan suami menjual istri sendiri umur? Iya, jadi ketika kami melakukan pemeriksaan terhadap tersangka DA ini, kami mendapatkan fakta baru. Ternyata tersangka DA ini juga melayani open booking, yang mana pelanggan itu dia dapat dari suaminya sendiri berinisial HH. Jadi HH sendiri pun juga menawarkan istrinya kepada pelanggan secara daring melalui aplikasi MiChen. Pasangan suami istri prostitusi ini harus mendekam di sel tahanan Polres Majalengka. Polisi menjeratnya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Masih dari Majalengka pemirsa, seorang ibu tega menjual anak kandungnya ke pria hidung belang dengan tarif 300 hingga 500 ribu rupiah. Pelaku merupakan Muncikari yang juga menawarkan prostitusi di media sosial dengan menyewakan kamar di rumahnya. Wanita 40 tahun ini ditangkap aparat Polres Majalengka setelah dilaporkan warga karena menjadi Muncikari Prostitusi Online. Ironisnya, selain menawarkan sejumlah perempuan muda, pelaku juga turut menjual anak kandungnya sendiri ke pria hidung belang. Selain beroperasi melalui media sosial, pelaku juga menggunakan kamar di rumahnya untuk layanan dengan tarif 300 ribu hingga 500 ribu rupiah. Uang hasil prostitusi ini digunakan pelaku untuk berfoyak-foyak. Menawarkan wanita tunasusila secara daring. Tinggal pribadi disediakan satu kamar untuk memuluskan kejahatan prostitusi tersebut. Dan yang menarik kembali ketika kita datang TKP, mengamankan salah satu wanita tunasusila bersama dengan pasangannya. Setelah kami gali, ternyata kebetulan itu adalah anak kandungnya sendiri. Jadi memang tersangka ini disamping menjajarkan wanita-wanita lain juga termasuk anaknya juga ditawarkan. Akibat perbuatannya, ibu yang tega menjual anak kandungnya ingin mendekam di sel tahanan Polres Majalengka dan kerajang hukuman 6 tahun penjara. Kasus rupa pernah terjadi pada Maret lalu, pembunuhan PSK Remaja di Kediri Jawa Timur. Ini mengungkap bisnis prostitusi yang dijalankan satu keluarga. Selain mempekerjakan seorang gadis di bawah umur, suami istri Muncikari juga menjual anak kandungnya yang masih berusia 15 tahun. Satuan Reserse Kriminal Polres Kediri Kota berhasil mengungkap bisnis prostitusi online yang dijalankan satu keluarga. Pengungkapan ini terkait kasus pembunuhan yang menewaskan PSK Remaja MY di sebuah hotel di Kediri akhir Februari lalu. Kekasih MY, DR, yang melaporkan kematian gadis 17 tahun tersebut ternyata berperan sebagai Muncikari. Bersama adik laki-lakinya DK, serta adik iparnya NK, DR menjual jasa MY kepada pemuda yang akhirnya membunuh korban usai berkencan. Ironisnya, pasangan suami istri NK dan DK juga menjual anak gadisnya TW yang masih berusia 15 tahun kepada pria hidung belang. Kepada polisi, NK beralasan menjerumuskan anaknya ke dalam bisnis haram lantaran terjerat hutang kontrakan rumah 3 juta rupiah. Ketiga Muncikari asal Bandung, Jawa Barat tersebut menetapkan tarif bervariasi. Untuk layanan seksual, seharga 700 ribu hingga 800 ribu rupiah, serta pijat plus-plus bervariatif 200 ribu hingga 350 ribu rupiah. Dalam sehari, MY dan TW mampu melayani 3 pria dengan pendapatan mencapai 5 juta rupiah. Menurut polisi, sebelum memesan hotel di Kediri, para pelaku sempat singgah di Tulung Agung dan Mediun. Para Muncikari mencari pelanggan melalui aplikasi pesan Michet. Saya perandi, jadi mengeksploitasi ekonomi dan seksual anak dengan menawarkan lewat aplikasi Michet untuk korban. Pembunuhan itu ditarif dengan harga 700 ribu sampai 800 ribu rupiah oleh Muncikari B. Kemudian yang korban itu melakukan pijat dengan servis enjok, itu tarifnya 200 ribu sampai 350 ribu rupiah. Saat ini TW dititipkan di rumah aman dan mendapat pendampingan dari petugas dinas sosial Kota Kediri. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang Pelindungan Anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Pemirsa prostitusi, seks menyimpang yang melibatkan gadis di bawah umur terbongkar di Surabaya, Jawa Timur. Seorang pria ditangkap setelah menawarkan layanan seks bertiga di media sosial kepada pria hidung melang serharga 300 ribu rupiah. BD, pria asal Bojonegoro ini hanya bisa tertunduk malu saat diperhadapkan dengan wartawan di Mapolda, Jawa Timur. BD ditangkap lantaran menjual anak di bawah umur untuk layanan seks menyimpang para pria hidung belang. Modus operandi BD adalah menawarkan korban kepada pria hidung belang melalui media sosial. Pelaku kemudian membawa korban ke hotel dan menemui pemesan dengan mengaku jika korban merupakan istrinya. Korban kemudian harus melayani pelaku dan pemesan alias seks bertiga di kamar hotel dengan bayaran 300 ribu rupiah. Bayarannya 300 ribu apabila si pelaku ini dia membayar wali-wali bersama dengan kamar laki-lakinya. Begitu juga sebaliknya, apabila dia wanitanya dari dia, berarti yang laki-laki itu bayar 300 ribu ke dia. Jadi ini seperti yang sampaikan Kabin Homas tadi, dia terobsesi, modus operandi BD ini terobsesi karena dia sering melihat adegan di film-film porno. Sehingga dia ingin mencoba dan melakukan perbuatan tersebut. Sementara itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang mendampingi korban menyatakan motif ekonomi menjadi alasan korban mau menerima ajakan pelaku untuk melakukan layanan seks bertiga. Motif mengapa yang bersangkutan tertarik adalah masalah ekonomi. Itu yang saya mendapatkan informasi. Tapi untuk lebih jelasin apakah itu menjadi satu-satunya faktor ataupun ada lagi faktor yang lain, itu belum bisa saya sampaikan karena saya perlu mendalami lagi tentang kasus ini. Polisi menyita sejumlah barang bukti di antaranya handuk yang digunakan korban, ponsel, dan bukti-bukti percakapan pelaku di media sosial. Akibat perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Polda Jawa Timur dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak serta ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Menyimpan dendam setelah dipecat dari pekerjaannya 2 tahun lalu, seorang pria di Jakarta ini nekat ingin membunuh mantan atasannya. Informasi selengkapnya, sesaat lagi hanya di Realita. Terima kasih telah menonton!